Perbincangan di saat komersial break tadi menurut saya banyak ilmunya yang saya terima. Tapi saya ingin membagikan pada Anda bahwa ketika pulau ini jadi, persoalannya adalah siapa yang punya. Ada pihak-pihak yang membangun, dan yang membangun itu ketika menguruk itu butuh tidak sekedar 10 rupiah, 20 rupiah, bisa 300 rupiah. Sekarang bagaimana pemerintah harus bertanggung jawab karena urusan uang yang sudah tertanam, ada kepastian untuk berbisnis, dan ada orang yang sudah membeli harus mendapat jaminan itu. Pak Besar Ibarus, ini kan sudah silang sengkarut nih. Menarik garis yang benar itu bagaimana ceritanya menurut Anda? Kembali kepada peraturan perundang-undangan yang ada, saya kira tujuan daripada pembangunan adalah tadi sudah disebutkan untuk kesejahteraan, kemaslahatan masyarakat. Masyarakat ini jangan dibatasi, hanya pada tingkatan, oh dia nelayan maka dia masyarakat. Oh dia buru, dia masyarakat. Kalau pengusaha masa bukan masyarakat sih? Orang yang membeli juga masyarakat. Semua juga masyarakat. Jadi masyarakat itu adalah semua komponen yang ada, yang bersinggungan dengan kepentingan di DKI, dan dia adalah orang DKI. Itu masyarakat. Harus diperhatikan oleh gubernur. Semua. Nah gubernur kan sudah mengatakan pada waktu terpilih, saya bukan gubernur satu kelompok. Ini sudah benar. Gitu loh. Kalau tadi dikatakan ada nelayan, begini, begitu. Oke, bagaimana dengan 12 juta masyarakat Jakarta yang membutuhkan akses gratis ke pantai laut Jakarta? Siapa yang memperhatikan ini? Yang sekarang ini harus bayar masuk? Instead of para nelayan, saudara kita, yang sudah menikmati bertahun-tahun di sana, nggak juga bayar pajak. Iya kan? Gratis juga. Nah ini, supaya berkeadilan, saya kira kembalikan, apa yang sudah dibuat pergub nomor 58 mencantumkan salah satunya yang saya dengar, yang saya lihat, saya baca adalah bagaimana mengkoordinasikan seluruh kepentingan yang ada, termasuk perusahaan mitra. Artinya, badan koordinasi ini yang diketuai oleh Sekda, wajib segera mengundang para mitra tadi. Mitra ini adalah para pengembang itu? Para pengembang, para orang-orang yang sudah mulai terlibat di dalam sana, untuk duduk ini yang harus kalian selesaikan, supaya sengkarut ini selesai. Duduk hukumnya oke, terwakili seluruh kepentingan masyarakat, iya, barulah semuanya menjadi lebih baik. Tapi jangan cuma didengar satu kelompok. Gubernur saya kira sudah sangat bagus pada hari ini, menyatakan bahwa akan melalui pergub nomor 58, tanggal 4 Juni kemarin, ini sudah, sepertinya sudah mengakomodir seluruh kepentingan terkait dengan pelaksanaan reklamasi dan pemanfaatan dari reklamasi ini. Nah tentu yang menjadi pesan kami adalah, segeralah selesaikan, ini sudah berapa bulannya ditarik Pak Sarif, 8 bulan ya, diminta untuk direvisi oleh Pak Gubernur terkait 2 Raperda, zoning ya, Raperda zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang memetakan, ini wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kita dibagi 4 wilayah besar, apa-apa saja, dimana saja. Ini belum ada, sampai hari ini. Kemudian, baru kemudian satu perda lagi, ada perda tentang tata ruang Pantai Utara Jakarta. Apa yang boleh dimanfaatkan pada saat, katakanlah reklamasi ini sudah selesai, zoning-nya apa? Dalam satu pulau reklamasi kemudian boleh bangun apa? Ini juga belum ada. Lantas yang dikatakan bahwa ini melanggar, ini, 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 orang belum ada apa-apa di atasnya peraturannya, apa alas dasar hukumnya untuk mengatakan itu sebagai pelanggaran, itu dia. Silahkan, Pak. Jadi begini, dalam pergub 5-8, dengan tegas, statement juga dari Pak Anies, bahwa kita menghentikan rencana reklamasi yang 13 pulau itu. Tetap itu, yang 4 yang sudah ada, akan didorong dalam bentuk BKP ini. Usulan Pak Pestari akan diundang stakeholder, iya. Nah, saya sudah berada dengan Pak Gubernur, memang akan diundang. Sambil lalu juga didialogkan dengan Raperda yang mangkrak ini. Jadi saya katakan, apa yang melanggar? Pak Pestari, bagaimana tidak melanggar? Di dalam tata ruangnya belum ada kok. GSJ-nya mana, GSB-nya mana, dia buat sendiri kan? Yang dia itu siapa? Yang 900. Sudah ada proposal awal. 939 bangunan itu, mana GSB-nya, mana GSJ-nya, ya. Pengembangnya nggak perlu beresin itu. Kalau kita tarik di sana, Pak. Kalau kita tarik di sana, kita nggak tahu siapa yang punya. Rencana tata ruangnya belum ada. Itu yang disebut dengan melanggar. 9 bulan ditundang oleh Pak Gubernur ini, ya? Itu yang disebut melanggar. Ulaunya ilegal. Nah, kalau pulau, saya lebih condol. Tidak ilegal. Lebih cenderung. Lebih cenderung mengatakan pendapat Mendiang Aempatwa. Ini barang, ini sulit mengakui bersama, gitu. Tapi ada, gitu loh. Dan membawa manfaat banyak, ada. Tapi sulit diakui, gitu. Masalah pengakuan aja sebetulnya. Iya, sebetulnya Pak. Coba ini, beliau bilang ini pulaunya ilegal. Ini bilang nggak? Kalau kaitannya tadi dengan investasi pengembang, ya. Yang sudah... Triliun rupiah itu pasti itu. Ya, itu kan bagian dari resiko bisnis. Kan biasa kalau bisnis untung rugi, kan? Sesedaran itu. Kalau duitnya cuma 10.000-20.000. Iya, artinya pengembang terlalu berani. Belum ada aturan yang jelas. Belum ada... Gak berani pengembang kalau nggak ada sinyal. Belum ada... Pasti kan ada MOU, situ ada ISO. Ada. Kejelasan dari awal kok tiba-tiba berani bangun, gitu. Kalau saya sih malah mendukung. Jangan cuma di segel, tapi bongkar aja sekalian untuk bangunan yang ada di situ. Oke, silahkan Pak Inas. Jadi ya, menarik tadi. Karena kalau kita lihat di janjinya Anies, juga di tanggal 4 April yang lalu, dikatakan bahwa harusnya reklamasi itu kepentingan rakyat banyak. Bukan hanya pengusaha. Ini jelas. Statement ini jelas. Artinya apa? Yang sudah ada, kalau menurut saya, yang sudah ada ini bangunan yang sinbar, 132 bangunan yang ada. Udah, kalau memang untuk kepentingan rakyat banyak, jadikan aja itu. Sekolahnya? Bukan. Rumah siswa. Jadi kandang itu, apa? Walet, sarang burung walet. Iya dong. Ini kan buat kepentingan rakyat banyak, kata Anies. Kalau kepentingan rakyat banyak, jadikan sarang burung walet. Kenapa begitu? Nah, untuk kepentingan masyarakat. Rumah sakit, sekolah dong. Kenapa? Rumah sakit, sekolah. Iya, salah satunya boleh lah. Rumah sakit. Itu, kalau konsisten. Kalau konsisten. Kalau Pak Anies konsisten, monggo. Jadikan rumah sakit kek, atau jadikan sekolah kek. Atau kalau sarang burung walet, yang buku-ku yang udah jadi. Ganting gitu. Cocok untuk sarang burung walet. Itu yang pertama. Yang kedua. Yang kedua, saya melihat bahwa reklamasi ini, kalau memang benar-benar Pak Anies ini serius untuk kepentingan rakyat banyak, udah ada yang udah jadi ini semua pulau. Jadikan taman, hutan kota. Untuk paru-paru Jakarta aja. Ini dibongkar semua gitu maksudnya? Bukan, kan ini baru ada bangunan di Pulau D. Yang lain kan masih kosong. Yang kosong ini tanamin aja, tanaman hutan, tempat rekreasi masyarakat Jakarta, atau masyarakat Indonesia, dan juga paru-paru kota. Itu loh. Kalau memang serius, untuk kepentingan rakyat banyak harusnya lakukan itu. Jangan nanti sama kata Pak Sarif, nanti hubungan gelap lagi. Karena kelihatannya hubungan gelap mau diresmiin nih. Oh, nampak jauh-jauh. Enggak gitu. Jangan sampai dong. Hubungan gelap diresmiin oke-oke aja sih. Tapi anaknya tetap anak gelap. Gitu loh. Tapi saya kira begini Pak Sarif. Mau dijadikan apapun itu, ya, bangunan yang ada, atau yang belum ada, pulau mau diapakan, itu enggak masalah. Selama landasan hukumnya ada, yaitu apa? Perdata-tata ruang. Dan zonasi. Anda cari yang paling bawah dulu ya buat beresnya. Benar, supaya sekarang gini, gubernur. Nah, makanya tadi saya bilang ilegal. Karena dasar hukumnya belum ada. Coba cek di perpresta tahun 2012. Bahwa untuk ngebangun, untuk melakukan reklamasi, harus ada yang namanya perda yang tadi Bapak sebutkan. Tapi, buka lagi. Itu ada buffernya. Pada saat, kenapa itu harus begitu, ketika yang namanya undang-undang nomor 26, kemudian direvisi menjadi undang 27, kemudian direvisi undang-undang 1 tahun 2014, itu baru mencantumkan ketika Anda ingin melakukan reklamasi dan membangun, maka terlebih dahulu selesaikan yang namanya perda tata ruang dan perda zonasi wilayah pesisir. Yang sebelum itu, itu memakai pergub nomor 8, Pak. Tahun 1995. Terjemahan atau apa namanya ya, terjemahan daripada PP 52 tahun 95. kan ini nih, ini yang dirunut dulu gitu. Ya Pak Anies lihat itu dulu dah, beresin dulu di situ. Ya saya kira, saya kira memang setelah perda ini, setelah undang-undang nomor 1 tahun 2014, disyaratkan. Nggak bisa bangun. Kecuali NT sudah selesaikan dulu yang namanya perda perda zonasi pesisir dan pulau-pulau kecil, serta perda tentang tata ruang pantai utara Jakarta. Kan ini nih, gitu loh. Nah, sekarang ini pergub. Kita kepingin ini Pak Sarif, Pak Sarif kan ini dari partai pemenang nih, ya toh, dekat sekali dengan Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur. Segera selesaikan, ini sudah 8 bulan beliau kutak-katik gitu. Kan banyak sekali yang namanya apa itu, TGUPP dan TWUPP itu. Ada 70-an orang suruh kerja cepat supaya ini selesai gitu. Pak Sarif akan jawab ini, biar cepat nih, gimana? Nah, sesat lagi setelah pariwara berikut ini. Hahaha.